Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman TV, saya Riksa Azrian Saya Yusya Nga Marisda Selamat datang kembali dalam program acara Lebaran Keriling Dunia Pertama-tama kami berserta Segenaku yang bertugas ingin mengucapkan Aizin, mohon maaf lahir dan batin Jikalau ada perkataan atau kebuatan kita Yang kurang berkenan selama ini di Youtube TV Pada kesempatan kali ini Kita mengajakin kalian Lebaran Keriling Dunia ke 3 Negara Penasaran seperti apa liputannya? Berikut kita simak bersama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Idil Fitri 1 Syawan 14 42 Hijriah Semoga Allah menerima amal ibadah Kita semua Di bulan suci Ramadhan yang baru saja berlalu Nah, kembali bersama saya, Ramadhan Rizana Di program acara Lebaran Keriling Dunia PPTV Nah, jadi Saya, reporter Ramadhan Rizana Akan bercerita tentang bagaimana Situasi dan cerita pengalaman Berlebaran di negeri Arab Saudi Lebih tepatnya sekarang di Madinah Jadi, secara umum Ini adalah lebaran tahun ke-2 Di tengah pandemi Ya, bedanya dibanding tahun lalu Kalau tahun lalu itu Arab Saudi menerapkan Kebijakan lockdown Mulai dari yang jam malam Sampai 24 jam Tidak kemana-mana Kecuali ada hal yang meresak Tentunya harus bikin surat izin Atau permit Atau bahasa Arabnya tasreh Buat keluar Misalnya buat beli perlengkapan Kebutuhan sehari dan sebagainya Yang juga konsekuensi lainnya Atau kebijakan lainnya adalah Tidak adanya sholat berjamah di masjid Otomatis juga tidak ada tarawih Apalagi sholat id Nah, maka tahun ini Alhamdulillah Meskipun masih dalam situasi pandemi Dan kasus juga masih bertambah Alhamdulillah Ada diadakannya Sholat tarawih di bulan Ramadan Dan juga sholat id di Hari Raya Idul Fitri Nah, ada pun kondisi Menjelang lebaran Terutama di 10 hari terakhir Yang merupakan Momen yang paling ramai Oleh umat muslim di Arab Saudi Khususnya Ya, baik itu dari pendatang Maupun orang Saudi sendiri Adalah Untuk beritikaf Atau menghabiskan malam-malam 10 malam terakhir Di bulan suci Ramadan Untuk beribadah Di Haramain Atau dua Tanah Haram Atau dua kota suci Nyaman Islam Mekah, Madinah Khususnya di Masjidil Haram, Mekah Maupun Masjid Nabawi Kota Madinah Nah, prosedur Protokol kesehatan Yang dilakukan Baik itu saat Sholat Tarawih Sholat lima waktu Maupun Sholatid Yang baru saja berlalu Adalah Ya, mungkin sama dulu Dengan Sebelum pandemi Itu kita mesti Hadir Stand by Ke Masjid Nabawi Ataupun Masjidil Haram Itu Paling lambat Sekitar jam 3 subuh Atau Satu jam sebelum Waktu azan subuh berkemandang Nah, lalu juga Ya, kenapa Harus satu jam sebelumnya Bahkan subuh ya Mungkin berbeda di Indonesia Kita sholat di Masjid atau musholat Dekat tempat tinggal kita Masing-masing Lalu kita bisa israt dulu Makan dan sebagainya Baru Sekitar setengah Sampai satu jam Sebelum Waktu biasanya Penyelenggaran sholat id Nah, disini karena Ya, terutama di Masjidil Haram Masjid Nabawi Itu Tempat penyelenggarannya Sholat subuh Sekaligus sholat id Nah, jadi semua orang Yang ingin sholat id di Baik itu di Masjidil Haram Maupun Masjid Nabawi Itu Harus sudah Siap sedia Datang Sebelum sholat subuh Nah, bahkan kemarin Penyelenggaran sholat id Yang baru saja berlangsung Itu pada Sudah Mulai ditutup Akses ke pelataran Masjid Nabawi Ya, sepertinya juga sama dengan Masjid Masjidil Haram Itu bahkan jam Setengah tiga Atau jam tiga Sudah mulai beberapa titik Itu ditutup Nah, lalu sebelum Masuk ke area pelataran Masjid Nabawi Itu Harus Menunjukkan Aplikasi Tawakalna Mungkin sebagaimana Sahabat PPTV Sudah Simak di Story Pengalaman saya Berpuasa di Arab Saudi Jadi Tawakalna itu adalah Aplikasi Bisa dibilang Tracer COVID-19 Mungkin di Indonesia Seperti Peduli lindunginya Koreksi jika keliru Nah, jadi di aplikasi itu Ada Tertera status Kesehatan Penggunanya Orang yang sudah dapat E-koma Atau resident permit Atau surat izin tinggal Nah, itu nanti kelihatan Kondisinya fit Atau Terpapar COVID Dan sebagainya Nah, dan pun untuk masuk Ke Masjidil Masjid Nabawi Itu harus Kondisinya imun Atau Sudah mendapatkan Dosis pertama Vaksin COVID-19 Minimal setelah Dua minggu Dosis pertama Nah, jadi bagi orang yang Meskipun kondisinya fit Tapi belum mendapatkan vaksin Dan belum keadaan imun Di status Tawakalna-nya Maka itu tidak boleh Begitu Sampai barulah Kemudian setelah bisa masuk Ke pelataran Masjid Nabawi Baru bisa masuk Kedalam Kedalam gedung Kalau misalnya Masih dibuka aksesnya Atau di Pelataran Halaman Masjid Nabawi Jadi ini penampakan Di Kota Madinah Di Malam Takbiran Ini pinggir jalan ini Adalah orang yang Jualan Beras Buat kaum muslimin Bayar zakat fitra Nah, ini menurut Sumber Masjid Indonesia Di Madinah Sebut saja Namanya Isan Orang-orang yang Jualan tadi Di pinggir jalan Yang Banyakan Wilayah Masjid Sekitar Masjid Nabawi Mereka sudah stand by Dari Lima hari terakhir Ramadhan Sampai nanti Menjelang subuh Karena kan itu Waktu terakhir Paling terakhir Buat Pembayaran zakat fitrah Gitu Oke, terima kasih banyak Kak Rama yang sudah meliput langsung dari Arab Saudi Sekarang kita sudah berada di kota Sakarya, Turki Dan hari ini aku reporter Fadiah Muksen akan mengajak khas sahabat PPTV semua Untuk melihat bagaimana sih suasana dan perayaan Hari Raya Idul Fitri di Turki tahun 1442 Hijrih ini Dan juga kita akan melihat bagaimana sih anak asrama wanita Turki merayakan Hari Raya Idul Fitrinya Perasaan seperti apa langsung saja yuk ikutin Hai, sekarang kita lagi ada di asrama aku Selama perempuan Turki, selama pemerintah Dan kita lagi merayakan lembaran bareng-bareng dengan cara makan bareng-bareng Di sini banyak banget kayak teman-teman dari luar negeri semuanya Jadi anak-anak asing, anak-anak internatual studio Terima kasih telah menonton video Aaaaaaah Aaaaaaah Bune yaaah So cute Haidri barenglar This is my friend from Philippines Yes Wuih Allah Haidri barenglar Allah So this is my friend Amal from Egypt Hi everyone, hi Indonesia What do you wear now? What are you wearing? There's a kind of traditional Egyptian clothes It's called mleilaf Mleilaf It's famous in Egypt When you're under the Usmanli government It was obligated to the girls to cover their faces And to wear something black to cover their bodies But the Egyptian girls are the Egyptian girls So they made this as a face cover And they made this kind of black fabrics or wire And after that they have been wearing like short dress But now this is so fashionable Hahaha But so fashionable Thank you, you are very beautiful too Hi Indonesia Yes You know I think we are going to take care of the food You know If we are going to take care of the food Then we will make the food What's this What's this This is my friend This is my friend This is my friend This is my friend Now we will take care of the number of Hondian To get surprise It's a real relationship That's how we do We will take care of the country To get surprise Ini sekarang kita mau ambil door friesnya, kita harus antri hingga meal nomor antri aja, terus kita bakal ambil door friesnya. Hadi bismillah hujam, aku dapet nomor 16, where is 16, itu 16, aku dapet nomor 16, ini gelas, ini gelas, ini adi aku, aku dapat nomor 16, aku mendapatkan gelas, disuruh banyak-banyak minum tehnya orang Turki, Aw, kelasnya dari Farmasi, Hunda, aaah. Aw, kelasnya dari Farmasi. Merhaba, ben Rahmet Sultan Üniversitesi, Haceran Bayrak. Çok güzel, çok verimli bir Ramazan ayının ardından, çok şükür bayramı ulaştı. Öğrencilerimizle birlikte, güzel bir bayram salamında birlikte kahvaltı yaptık. Birbirimizin sosyal ve sahne kınallarını alayarak bayramlarını kuzladık. Tekrar herkesin bayramını tutuyorum. Burada her ülkeden de öğrencimiz var. Hepsine cıvı cıvı güzel giymişler, bayramı hazırlanmışlar. Herkese tekrar iyi bayramlar diliyorum. New Of Inlockı'ın Born oyunußen kontrol ve sto Lat turunlar diliyorum. Bal AUAM consumer, güçlü fizik şükür bayramı Ceciler, Gimat mümza peki, Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan berhatiin Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf BpTV dari pelajar untuk pelajar